Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara semua, mahasiswa, mata kuliah, berubahan sosial dan pembangunan. Pertemuan kali ini, kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu membahas tentang subpokok bahasan teori dependensi. Saudara-saudara semua, asumsi dasar teori dependensi adalah yang pertama, keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga. Teori dependensi berusaha menggambarkan watak-wata umum keadaan ketergantungan di dunia ketiga sepanjang sejarah kapitalisme dari abad 16 sampai sekarang. Yang kedua, ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh faktor luar. Sebab, terpenting yang menghambat pembangunan tidak terletak pada kekurangan modal atau tenaga dan semangat berwira swasta, melainkan terletak di luar jauhkan politik ekonomi dalam negeri suatu negara. Kalau kita lihat sekarang ini, saudara-saudara, bahwa warisan sejarah kolonial dan pembagian kerja internasional yang timpang, bertanggung jawab terhadap kemerdekaan pembangunan negara dunia ketiga. Sedangkan yang ketiga, yaitu permasalahan ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia ketiga ke negara maju. Hal ini diperburuk lagi karena negara dunia ketiga mengalami kemensurutan nilai tukar perdagangan relatifnya. Yang keempat, situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses polarisasi regional ekonomi global. Di satu pihak, mengalirnya surplus ekonomi dari dunia ketiga menyebabkan keterbelakangan. Sementara, dalam hal yang sama, merupakan salah satu atau satu-satunya faktor yang mendorong laju pembangunan di negara maju. Dengan kata lain, keterbelakangan di negara dunia ketiga dan pembangunan di negara sentral tidak lebih, tidak kurang sebagai dua aspek dari satu proses akumulasi modal yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya polarisasi regional di dalam tataran ekonomi dunia yang global ini. Sedangkan yang kelima adalah keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu hal yang bertolak belakang dengan pembangunan. Bagi teori dependensi, pembangunan di negara pinggiran mustahil terlaksana. Teori dependensi beriaklian bahwa pembangunan yang utonum dan berkelanjutan hampir dapat dikatakan tidak mungkin dalam situasi yang terus-menerus terjadi pemindahan surplus ekonomi ke negara maju. Saudara-saudara semua, berdasarkan beberapa asumsi dasar tersebut, teori dependensi merupakan tesisnya sebagai berikut. Rumusan tesis teori dependensi adalah yang pertama. Satu, adanya keterbelakangan di negara dunia ketiga justru merupakan hasil kontak yang dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga dengan negara-negara maju. Yang kedua, kontak dengan negara-negara maju tidak menularkan nilai-nilai modern yang dibutuhkan untuk pembangunan. Tetapi sebaliknya, dia membutuhkan suatu kolonialisme di dalam negeri yang dilakukan oleh kaum elit dari negeri-negeri dunia ketiga atau dari negara dunia ketiga yang bekerjasama dengan kaum pemudal dari luar negeri. Dan ini mengekploitasi rakyat miskin di negara dunia ketiga tersebut. Yang ketiga, di tingkat internasional. Kapitalisme menimbulkan keterbelakangan. Ciri-ciri struktur dalam bentuk kemajuan dan keterbelakangan ekonomi selalu ada dan timbul dalam ekspansi dan pertumbuhan sistem kapitalisme manapun juga sehingga terdapat bentuk polarisasi dalam hubungan metropolit dan satilit. Saudara-saudara semua, kalau kita lihat pendapat Teutonio dos Santos yaitu pada tahun 1970-an sudah merumuskan tentang dependensi yaitu suatu keadaan di mana perkembangan ekonomi negara tertentu tergantung perkembangan dan perluasan ekonomi dari negara-negara lain yang lebih dominan. hubungan interdependensi antara dua atau lebih sistem perekonomian dan sistem-sistem ini dengan perdagangan dunia berubah menjadi dependensi kalau beberapa negara yang lebih dominan semakin berkembang. Sedangkan negara-negara lain hanya bisa melakukan ini ini sebagai bayangan dari perluasan ekonomi dari negara-negara dominan yang bisa berakibat positif atau negatif pada perkembangan jangka pendek perekonomian negara-negara tersebut. Saudara-saudara semua, teori dependensi semakin berkembang seperti munculnya teori pusat yang maju dan periferi yang terbelakang yaitu metropol dan satelitnya. Tesis baik di tingkat nasional maupun internasional kapitalisme itu menimbulkan keterbelakangan. Hal ini berlaku untuk waktu yang Frank melihat tiga kontradiksi yang merupakan hipotesis sentral dan teorinya. Apa saja hipotesis sentral dan teorinya dari Frank tersebut? Yaitu kontradiksi itu yang pertama. Saudara lihat dirampasnya surplus ekonomi dari tangan pihak yang satu yang kemudian dimiliki oleh pihak yang lain. Dengan mengikuti Mark, dengan ciri kapitalisme dianggapnya bahwa nilai lebih diciptakan oleh produsen dirampas oleh si kapitalis. Struktur kapitalis bisa dilihatnya sebagai struktur monopoli yang seolah-olah tersusun bertingkat-tingkat. Pada setiap tingkatan jumlah kapitalis relatif kecil dan mereka menjalankan kekuasaan monopoli atas orang banyak di bawah mereka. Oleh karena kekuasaan monopoli mereka itu mereka merampas sebagian atau seluruh surplus ekonomi dari orang banyak. Struktur ini terdapat di tingkat regional, nasional, dan internasional sebagai suatu kesatuan yang sambung-menyambung. Yang kedua, polarisasi hubungan antara metropol dan satelit hipotisa ini berdasarkan pada gagasan Mark yang menyatakan bahwa kapitalisme itu ada suatu kekuatan imanemen untuk senantiasa kapital. Metropol ini berkembang dengan merugikan satelit. Satelit-satelit telah berterbelakang karena kurang mendapat kesempatan menggunakan surplusnya sendiri dan semakin tergantung pada metropol. Sementara di pihak lain, metropol bertambah maju. Hal ini hanya mungkin dipecahkan masalahnya apabila salah satu dari keduanya meninggalkan sistem kapitalis. Sehingga tidak ada negara menjadi maju kecuali dengan meninggalkan kapitalis. Kontradiksi hubungan metropol satelit terjadi di tingkat metropol dunia dan struktur dalam negeri negara-negara secara individual. Hal ini bisa kita lihat dari semakin majunya pusat perindustrian dan semakin terbelakangnya di daerah agraris. Sedangkan yang ketiga adalah ciri-ciri struktur dalam bentuk kemajuan dan keterbelakangan ekonomi selalu ada atau timbul dalam ekspansi dan pertumbuhan sistem kapitalis manapun. Saudara-saudara semua, selanjutnya adalah implikasi dari kebijakan pembangunan. Saudara ketahui, menurut Suwarso dan Soe, yaitu tahun 1991, secara filosofis, teori dependensi menghendaki untuk meninjau kembali pengertian pembangunan. Di mana, pembangunan tidak harus dan tidak tepat diartikan sekedar proses industrialisasi, peningkatan keluaran atau output, dan peningkatan produktivitas. Bagi teori dependensi, pembangunan lebih tepat diartikan sebagai peningkatan standar hidup bagi setiap penduduk di negara dunia ketiga, pembangunan tidak sekedar pelaksanaan program yang melayani kepentingan elit dan penduduk perkotaan, akan tetapi, yaitu lebih merupakan program yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk pedesaan, para pencari kerja, dan sebagian besar kelas sosial lain yang dalam posisi memerlukan bantuan. Setiap program pembangunan yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat dan membebani mayoritas masyarakat tidaklah dikatakan sebagai program pembangunan yang sebenarnya. Secara rumusan program, terjadi perbedaan antara teori modernisasi dan teori dependensi. Teori modernisasi menganjurkan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat, yang tercermin pada upayanya untuk memperoleh lebih banyak bantuan keuangan, teknologi, budaya, dan lain sebagainya. Sedangkan teori dependensi sebaliknya, bahwa semakin erat terkait dengan negara maju, semakin memperburuk situasi ketergantungan dan keterbelakangan negara pinggiran. Pada kenyataannya, negara pinggiran menerima banyak kerugian akibat keterkaitan dengan negara maju. Berdasarkan pemilihan sikap politik seperti ini, teori dependensi menganjurkan agar negara pinggiran memotong hubungan keterkaitan dengan negara sentral, sehingga ganti dengan ketergantungannya terhadap bantuan asing dan teknologi. Negara pinggiran seharusnya menganut model pembangunan berdikari atau berdiri di kaki sendiri atau self-reliance model untuk melaksanakan dan mencapai pembangunan yang utunum dan bebas dari ketergantungan. Hal ini tidak berarti negara pinggiran mengisolasi diri, melainkan negara pinggiran tidak boleh didominasi oleh negara sentral. Implikasi di atas berakibat pada penguasaan yang telah mapan, pemilik modal besar, petani kaya, dan tuan tanah, dan para elit yang tidak setuju pemutusan hubungan dengan negara maju yang selama ini telah terbina dengan baik. Oleh karena itu, kebanyakan penganut teori dependensi berpendapat bahwa revolusi sosial mungkin diperlukan dan tak dapat dihindari untuk mengakhiri kekuasaan para elit yang telah mapan ini. Dalam kaitan ini, pembangunan memerlukan penjungkir balikan struktur ekonomi, politik, sosial, serta sekaligus mobilisasi kekuatan domestik untuk upaya pencapaian tujuan nasional. Dengan kata lain, penindasan asing yang cenderung untuk mendukung kemapanan perlu dihilangkan dan diganti oleh suasana pembangunan yang sosialistik. Hanya ketika muncul kekuatan baru yang memiliki tujuan untuk kepentingan pemunuhan kebutuhan dasar para petani dan pekerja, maka barulah kebijakan radikal ini untuk melakukan perubahan struktur secara mendasar dan terleksana. Sementara itu, saudara-saudara semua, ada kurang lebih saya mohon maaf, wa'alaummafiq ila'abnortarik, sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.